Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Dan terima kasih Untuk pagi yang indah Engkau berikan kepada kami Kalau sebentar kami ingin merenungkan sebagian dari firmanmu Kiranya engkau berkati kami Buka hati dan pikiran kami Sehingga kami mampu Melakukan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara Tema kita renungan pada pagi hari ini Hidup dengan iman yang teguh Bacaan diambil dari Amsal 3 Ayat 5 dan 6 Yang berbunyi demikian Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Demikian Sabda Tuhan Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Saudara tema renungan Sabda Dalam minggu ini adalah Hidup karena percaya Sebuah tema yang bertujuan Untuk mengajak setiap orang percaya Menjadi pribadi-pribadi Kristiani Yang menjalani kehidupan dengan iman Yang teguh kepada Tuhan Dimana iman di dalam segala situasi Dan kondisi itu tetap percaya kepada Tuhan Meski tidak melihat Tuhan secara langsung Bapak Ibu Saudara menurut Amsal 3 Ayatnya yang kelima sampai dengan yang keenam Yang menjadi perlindungan kita pada pagi hari ini Kita dapat menjalani hidup dengan iman yang teguh kepada Tuhan Di dalam segala situasi dan kondisi apapun Meski tidak melihat dia secara langsung Apabila kita percaya kepada Tuhan Dengan segenap hati Ketika kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri Dan kita terus mengakui dia Di dalam segala laku hidup kita Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati Adalah lawannya meragukan Allah dan firmannya Kepercayaan semacam itu merupakan dasar bagi hubungan kita dengan Allah Dan itu juga dilandasi pada peranggapan Bahwa ia dapat selalu diandalkan di dalam kehidupan kita Bapak ibu saudara ada komitmen hati untuk bersandar Dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan secara total Hingga tiada lagi rasa khawatir, cemas, dan juga takut Sebaliknya yang ada adalah rasa damai di hati Dan juga ketenangan di hati Oleh sebab itu sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan Dapat terus yakin bahwa Bapak di surga Mengasihi dan setia memelihara kita Ia membimbing kita dengan benar Memberikan kita kasih karunia Untuk mengenapi janji-janjinya Terlebih lagi di masa-masa tersulit di dalam kehidupan kita Kita dapat menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Dan yakin bahwa ia akan bertindak menolong kita Biarlah dalam semua rencana, keputusan, tindakan kita Hendaknya kita juga terus mengakui Allah sebagai Tuhan Dan kehendaknya sebagai keinginan tertinggi di dalam kehidupan kita Setiap hari biarlah kita terus hidup dalam hubungan yang erat kepada Tuhan Senantiasa percaya kepada Dia Senantiasa mengharapkan pengarahan diri daripada Tuhan Apabila kita melaksanakan hal ini Maka Ia berjanji akan meluruskan jalan kita Yaitu Dia akan menuntun kita menuju sasaran yang ditetapkannya Bagi kehidupan kita Ia menyingkirkan segala halangan dan memungkinkan kita Untuk melakukan pilihan yang benar di dalam hidup ini Bapak-Ibu Saudara Sebagai orang percaya Marilah kita terus menjalani hidup Hidup yang bergantung pada Allah setiap waktu Karena itulah jalan menuju keselamatan Marilah kita serahkan diri kita kepada Allah Janganlah kita berusaha untuk bebas atau tidak tergantung pada Dia Namun biarlah kita mengizinkan Tuhan untuk ambil kendali di dalam hidup kita Karena tanpa Dia kita tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan benar Bapak-Ibu Saudara Kasih setia Tuhan Menjagai orang percaya untuk dapat tetap hidup dalam iman yang teguh Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih di dalam Kristus Terima kasih Tuhan Kami mengizinkan Tuhan untuk bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan ambil bagian Tuhan turut campur tangan untuk apapun yang kami lakukan dan kerjakan Ketika kami berjumpa dengan begitu banyak orang Tuhan tolong supaya kami dapat menjadi berkat Melalui pikiran, melalui tindakan, bahkan perkataan kami Kami tidak menjadi batu sandungan Tapi kehadiran kami adalah kehadiran yang membawa damai Menguatkan satu dengan yang lain Menopang satu dengan yang lain Dan membawa orang semakin mengenal akan Kristus Terima kasih Bapak yang baik Terpujilah namamu demi Kristus Kami berdoa Amin Bapak-Ibu Saudara Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini Dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan Untuk terus senantiasa berpegang teguh Pada iman percaya akan Tuhan God bless you Terima kasih